Polres Tebo melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat tahun 2018 pada Rabu pagi di halaman Mapolres Tebo. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Tebo Sukandar, apel diikuti unsur Forkopimda, personil TNI dan instansi terkait. Dalam rangkaian apel dilaksanakan pemasangan pita kepada personil diwakilkan oleh personil dari TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Juga dilaksanakan pengecekan personil dan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 oleh Bupati Tebo bersama Kapolres Tebo dan unsur Forkopimda. Kapolres Tebo AKBP Zainal Arrahman mengatakan ada 170 personil yang diturunkan dalam rangka operasi ketupat 2018 di wilayah Kabupaten Tebo, yang melibatkan personil TNI dan instansi terkait. Ditugaskan masing-masing pada pos yang telah ditentukan. Ini guna memberikan pengamanan pada perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Ditambahkan Bupati Tebo Sukandar menjelaskan keterlibatan OPD dalam operasi ketupat dan mengatakan agar standby dalam pelaksanaan termasuk dokter juga mobil ambulans harus ada di setiap pos pengamanan. Selanjutnya usai pelaksanaan apel, Bupati Tebo didampingi Kapolres beserta unsur Forkopimda melaksanakan pemusnahan barang bukti. Dari hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan Polres Tebo tahun 2018, sebanyak 7.000 botol miras dimusnahkan dengan cara digiling menggunakan alat berat, dan 5.000 butir pil tramadol dimusnahkan dengan cara diwakar. Di sini keterlibatan OPD, Dinas Kesehatan, memastikan bahwa semua pos gas mas dan rumah sakit dokter harus ada stand by. Di pospo-pospo harus ada mobil ambulans juga pertolongan pertama. Kemudian dari Dinas Perhubungan membantu membackup pihak kepolisian. Kemudian dari OPU menyiapkan alat berat, barangkali suatu saat ada bencana dan lain-lain. Seluruh personel yang dilibatkan sebanyak 170. Kita berdiri dari Notapuori, TNI, BPP, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Berapa pospo yang kita berdiri dalam? Dari Jambi, Mas Malhadi, Triberata TV. Salam Triberata. Berapa pospo yang kita berdiri dalam?